Intro Tiga orang pelaku telah ditetapkan oleh petugas polisian sebagai tersangka kasus pembunuhan atas korban Elviana yang dilakukan di salah satu rumah pelaku di Kompleks Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut, Seituan, Deliserda, Sumatera Utara. Tragisnya usai dibunuh, jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kardus dan dibuang ke daerah Lubuk Pakam. Kapol Restabus Medan Kombes Pol Joni Edison Isir saat menggelar konferensi pers mengatakan dua dari tiga orang pelaku merupakan residivis mantan narapidana dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan kedua pelaku baru menghirup udara bebas pada bulan April dan sedang menjalani program pembebasan asimilasi. Kapol Restabus juga menambahkan menurut pengakuan para tersangka sebelum dibunuh, korban diperkosa terlebih dahulu di dalam sebuah kamar mandi. Dari hasil penyidikan dan pelaksanaan para rekonstruksi, untuk tersangka kita tetapkan sebanyak tiga orang, yaitu saudara J 22 tahun, alaman di Komplek Cemara Asli, pasal ini persangkannya pasal 140 dan pasal 338 kewakti. Kemudian tersangka M, 22 tahun, beralaman di wilayah beratimu, ini pasal penyertakan yang membantu. Kemudian saudara TS atau orang tua dari pesan ke-J, 56 tahun, ibu rumah tangga beralaman di jalan di rumah 40, Komplek Cemara Asli. Sejauh ini barang bukti yang disincat, kurang lebih ada sekitar 19 item, ada serana komunikasi milik korban dan milik para tersangka. Kemudian alat yang digunakan untuk melakukan tindak binana menghilangkan nyawa, yaitu pisau, kemudian pisau toping. Selain berhasil menangkap ketiga tersangka, petugas polisian juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti parang yang digunakan untuk memutilasi tubuh korban. Kini ketiga pelaku diancam dengan pasal 340, Junto pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!